jadi kali ini kita bakalan komparasi nih gengs antara substrat pasir malang merah dengan pasir malang hitam jadi mana yang lebih bagus buat cana andraw jangan lupa dipantengin terus ini video jangan diskip-skip ya guys Oke nah kali ini kita mau bersihin pasirnya dulu sebelum dimasukin ke tank nih guys ini kita pakai pasir dari Raja Vistor dikarenakan ukuran tanknya itu 30x20x20 jadi nggak perlu pasir itu banyak banget cukup satu kilo aja udah cukup guys jadi disini kita pakai pasir hitam yang benar-benar halus langsung kita masukin ntar abis ini kita bilas dulu beberapa kali sampai kira-kira airnya udah mulai jernih ini kucing kita malah ikutan nih gengs jadi kita hidupin air langsung kabur gitu nah disini kita bilas dulu si pasirnya guys jadi agar debu-debunya itu enggak butek di dalam akuarium nantinya nah sekiranya udah cukup langsung diaduk-aduk biar debu-debu yang ada di pasir itu semuanya naik dan bisa kita buang nih kayak gini setelah udah kayak kayak gini dibuang nah air kotornya pelan-pelan jangan sampai pasirnya ikutan kebuang guys nah kalau air kotornya udah kebuang semua kayak gini lanjut diisi air bersih lagi guys dibilas lagi ntar dibuang lagi Oh ya kita juga ini pakai pasir hitam itu biar membuktikan apakah ada pengaruh progres cana pakai pasir merah dibanding pakai pasir hitam jadi nanti kita bakalan eh apa ya lebih ke ngulik lah biar disar juga ke kalian kan nanti jadi kalian tuh tahu kalau misalnya buat canaan raw itu bagusan pakai pasir merah atau pakai pasir hitam gitu guys soalnya nanti bakalan kelihatan banget perbedaannya itu gimana guys jadi ikutin terus nah ini pasirnya udah kita siapin ke air nggak kita videoin karena takut kelamaan nanti kalian bosen ngelihatnya nah disini seperti biasa kalau misalnya air baru kayak gini kita bakalan aklimasi dulu sih ikannya guys supaya nanti adaptasi itu maksimal jadi kita nggak terlalu lama buat video ini kita masukin dulu ikannya guys ini Oh ya kita buat video ini pakai satu ikan ya guys ya jangan lu jangan kalian pikir ini ikannya beda ini kita pakai satu ikan dengan tank yang sama background yang sama cuma beda di pasirnya aja soalnya kalau misalnya kita pakai beda ikan takutnya ikan yang satu lebih bagus jadi nggak terlalu konkret lah buktinya gitu jadi kita ngebuktiin pakai satu ikan aja guys nah ikannya aja ini udah mulai aktif padahal masih di plastik dikasih tangan udah mau flaring flaring nih guys Oke kayaknya kita skip aja supaya lebih cepet buat ngeliatin kalian perbedaannya nanti kita masukin juga video-video yang waktu masih di pasir merah pasir malang merah guys anjur belibet suara kita co nah oke geng sekali ini ikannya udah mulai adaptasi maksimal nih dikasih tangan udah mau flaring flaring jadi kalian bisa lihat itu kalau misalnya pakai pasir malang warna hitam warna birunya lebih keluar guys keren kan kita buat video ini karena ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan dari semua temen-temen nih karena canaan raw bagusnya itu di pasir apa bang pakai pasir malang merah bagus nggak atau pakai pasir malang hitam gitu kan nah jadi terbuatlah ini video supaya menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian semua guys ntar di akhir video seperti biasa kita kasih kesimpulan juga buat versi kita kayak gimana dan kita rekomendasiin ke kalian juga pakai pasir apa yang bagus ya kan nah ini kita udah mulai lati-latih lagi si ikannya anjur malang muap tadi co ikannya co oke coba kita masukin video ikannya yang waktu masih di pasir malang merah ya guys nah ini video ikan waktu masih di pasir malang merah guys menurut kalian gimana bagusan di pasir malang merah atau pasir malang warna hitam emang sih kalau misalnya di pasir malang merah ini si rimnya jadi lebih kelihatan merah walaupun masih tipis gitu tapi lebih kayak mana ya lebih kontras gitu warna merahnya rimnya daripada di pasir malang warna hitam tadi dari segi warna badan ini jadinya warna badan ikan canaan raw kalian ntar bakalan rada kecoklatan bukan ke warna hitam guys ya dikarenakan pasir warna merah ya kan jadi si ikan itu ngikutin warna di dasarnya kalau warna di dorsal dan anal ekor warna birunya itu kalau menurut kita sama aja seperti pakai pasir warna hitam cuma lebih ke warna badan dan warna rim itu berpengaruh ya guys ternyata di substrat kalau misalnya dipakain pasir warna merah backgroundnya warna putih kayak gini itu ikannya lebih kelihatan cerah aja si warna birunya lebih kelihatan cerah gitu guys nah ini kalian bisa lihat kan badannya itu lebih gelap dibanding pakai warna merah pasirnya jadi kita bakalan nyaranin kalau misalnya bagus itu pakai pasir hitam guys buat canaan raw cuma kalau misalnya mau progress rim ya pakai pasir warna merah kayak gini cuma sebenarnya sih gengs balik-balik lagi ke selera kalian kalau misalnya buat di aquarium view gitu bagusnya itu kalian suka pakai pasir warna apa aja bebas sih tergantung ikannya juga nyaman tuh di pasir atau settingan tank yang kayak gimana kan nah oke masuk ke kesimpulan jadi kalau pemilihan substrat buat canaan raw itu menurut kita sesuaiin sama progressan kalian kecuali nih ikan cana kalian itu udah jadi gak perlu diprogress-progress lagi baru itu bisa dipilihin mana yang lebih baik antara pasir warna merah atau warna hitam gitu kan gengs nah kalau misalnya ikan kalian udah jadi kayak gini kita rekomendasiin sebenarnya pakai pasir warna hitam guys karena kenapa itu warna badannya jadi lebih gelap terus si warna birunya itu lebih naik dibanding pakai pasir warna merah si rimnya ya kelihatan biasa aja sih dibanding pakai warna merah lebih mantep pakai warna merah menurut kita jadi sebenarnya balik-balik lagi ke selera kalian bebas mau pakai yang kayak gimana tapi kalau dari kita itu lebih proper ternyata pakai pasir warna hitam guys dan juga dari kedua substrat tersebut gak ada minusnya menurut kita semuanya sama-sama bagus cuma bisa lebih menopang plus-plusnya itu kan udah kita jelasin sebelumnya tadi jadi kayaknya sekian dulu terima kasih buat kalian yang udah nontonin video kita jangan lupa di subscribe like dan komen guys kalau bisa di share-share jangan lupa nyalain loncengnya buat dapetin notifikasi video-video terbaru dari kita kalau misalnya kita udah posting see you next time guys thank you